Pemirsa terjangan ombak di sepanjang pantai Batu Belik, Bali tak hanya menimbulkan aperasi, tapi juga mengoyak tempat di kuburnya bangka ikan paus. Ditemukan pati terdampar pada pertengahan Januari lalu. Air laut pasang menyebabkan sebagian tubuh bangka ikan paus yang telah membusuk kembali terlihat di bibir pantai sehingga mengeluarkan aroma menyengat yang mengganggu warga maupun wisatawan sekitar. Air laut pasang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di pesisir selatan Bali membuat sejumlah pantai di wilayah Kabupaten Bandung mengalami abrasi parah. Pengikisan pasir pantai akibat terjangan ombak juga mengoyak lubang tempat di kuburnya bangka ikan paus berukuran raksasa jenis Brightwell yang terdampar di bibir pantai Batu Belik kerobokan kuta utara Bandung. Akibatnya bangka ikan paus kembali terlihat di pinggir pantai dan mengeluarkan bau busuk yang menyegat hingga radio sekitar 1 km. Untuk mengorong bau tidak sedap sekaligus agar tidak menimbulkan bakteri petugas dari dinas terkait menyerahkan cairan di sekitar penghuburan mamalia laut ini. Selanjutnya dengan menggunakan alat berat petugas menimbul kembali bangka ikan paus dengan tumpukan pasir. Ya mungkin itu kena arus itu Pak kena arus lagi Pak ombaknya Pak pasirnya pasti baru lagi itu loh taruh lagi sama arus itu. Berarti sekarang ini keras ombaknya Pak ya? Sekarang naik ombaknya naik lagi panca itu sempat kelihatan nggak Pak? Tadinya tadi tuh tadi ya. Bangka ikan paus berukuran raksasa jenis Brightwell sepanjang 13,8 meter dengan berarti perkirakan mencapai 2 ton ditemukan mati terdampar di pantai Batu Belik pada 21 Januari 2021 lalu. Sejak tahun 1973 hingga saat ini tercatat sudah ada 4 bangka ikan paus yang terdampar di wilayah pantai Batu Belik. Hal tersebut terjadi diperkirakan karena adanya arus laut yang cukup kuat mengarah ke pantai Batu Belik. Dari Bandung, Bali Bagus Adi